Tim pencabut pentil ban kembali beraksi di Ibu Kota. Razia kali ini menyasar kendaraan yang parkir liar di daerah Glodok, Jakarta Barat. Hasilnya, ratusan pentil ban kendaraan roda 2 dan roda 4 dicabut. Ratusan tim gabungan dari suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, polisi dan anggota TNI Kamis Siang, merajia kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya di Glodok, Jakarta Barat. Mereka menyusuri jalan di daerah Glodok dan mencabut pentil dan mengempesi ban motor dan mobil yang diparkir di pinggir jalan yang bukan areal parkir. Razia ini untuk mengurangi kemacetan lalu lintas karena parkir liar dan memberi efek jerah kepada masyarakat yang kerap parkir di sembarang tempat. Seorang pemilik motor yang pentilnya dicabut mengatakan seharusnya juru parkir yang menyediakan tempat parkir yang dirazia, bukan pemilik motor dan mobil. Usai merajia, tim membawa pentil-pentil ke kantor Dinas Perhubungan di Tanah Abang. Dinas Perhubungan Jakarta Barat akan terus menggembosi ban dan mencabut pentil kendaraan yang parkir liar di bawah jalan untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas di Jakarta. Isa Ansori melaporkan dari Jakarta.